Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, sebesar 12 persen untuk berbagai sektor, termasuk industri otomotif, per 1 Januari 2025. Kebijakan ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri mobil di Indonesia. Yang memiliki banyak sektor terkait. Pada video ini, saya akan membahas dampak dari kenaikan pajak ini dan pentingnya langkah ini di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12 persen akan memberatkan industri otomotif. Banyaknya pengenaan pajak di dalam negeri ini justru akan menjadi dilema, di mana industri akan memilih menggunakan barang setengah jadi dari impor. Semakin dalam, industri kita semakin banyak lagi. Mendingan impor barang setengah jadi aja, bayar pajak cuma sekali. Jadi regulasi itu sangat kompleks, ujar Bob Azam, Wakil Presiden PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Otomotif adalah industri yang cukup dalam supply chain-nya sampai kepada tier 2 dan tier 3. Jadi kalau kenaikan PPN 1 persen, dampak multiplier efeknya bisa lebih dari 3 sampai 5 persen kenaikannya, jadi jelas biaya meningkat. Kami berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN ini. Kondisi pasar saat ini masih melemah, daya beli masyarakat tertekan, dan PMI Manufaktur Indonesia turun di bawah angka 50, menunjukkan kita sudah memasuki zona kontraksi, dampak kenaikan pajak terhadap harga mobil. Dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen, harga jual mobil baru dipastikan akan meningkat. Biaya produksi yang lebih tinggi akan mendorong para produsen untuk menyesuaikan harga jual mereka. Hal ini bisa mengurangi daya beli konsumen yang sudah tertekan akibat inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Penurunan penjualan mobil, Kenaikan harga akibat PPN yang lebih tinggi berpotensi menyebabkan penurunan penjualan mobil. Masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, mungkin akan menunda atau membatalkan rencana pembelian mobil. Ini bisa mempengaruhi kinerja para produsen otomotif yang bergantung pada volume penjualan untuk menjaga arus kas mereka. Dalam menghadapi kondisi ini, produsen otomotif perlu berpikir kreatif untuk mempertahankan margin profit. Ini bisa mendorong investasi pada inovasi dan teknologi agar produk yang dihasilkan lebih efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, dengan kenaikan pajak, produsen juga harus memikirkan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih baik, termasuk penawaran skema pembiayaan yang lebih menarik. Kenaikan pajak ini juga bisa dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk program-program pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik, alokasi anggaran yang tepat sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun, perlu ada keseimbangan agar kebijakan ini tidak membebani konsumen secara berlebihan. Kenaikan pajak 12% yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan dampak yang luas terhadap industri otomotif di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi, kebijakan ini perlu diperhitungkan dengan cermat agar tidak mengganggu daya beli masyarakat dan pertumbuhan sektor yang dinamis ini. Di tengah, protes kenaikan PPN 12%. Sri Mulyani justru mau ampuni para pengemplang pajak lewat teks Amnesty Jilid 3. Program pengampunan pajak ini masuk dalam daftar Draft Usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan DPR serius untuk membahas kembali kebijakan yang pernah menarik dana repatriasi dalam jumlah besar pada tahun 2016 lalu. Selain itu, ada kebijakan lain, yakni pemerintah bebaskan PPNBM impor mobil listrik untuk impor mobil listrik berbasis baterai atau bateri elektrik vehikel, BEV, melalui peraturan Menteri Investasi dan hilirisasi kepala badan koordinasi penanaman modal. Stakeholders di industri otomotif perlu bersiap dan beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-konten yang lain dan juga komen mau di-repress mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BBOTO. Bungba sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.